Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melihat sebuah rumpun bambu Yang terletak di pinggir jalan Yang membuat saya berhenti di rumpun bambu ini ketika lewat Yang pertama ini pohon senggani Senggani di pohon bambu Ternyata banyak pohon senggani atau pohon harendong Yang hidup di bawah pohon bambu Faktanya ini nih, kalau tidak salah ya Ini tuh jenis senggani yang berbulu Buahnya ungu, ada bulunya Jadi kalau tidak salah itu pohon harendong atau pohon senggani itu ada tiga jenis Yang satu ini, yang berbulu Yang kedua kalau masyarakat sini itu nyebutnya harendong lalaki Ini fakta ya, satu Banyak nih Bahkan ada senggani yang kedua nukarung kasar yang ini Jadi ada dua jenis nih Kalau gak salah masih kecil, jadi kita belum begitu yakin Nah kalau yang jenis berbulu ini nih Satu ya, jadi nanti kita kasih judul Senggani di pohon bambu Yang kedua ini kan Kalau ini disini nyebutnya Ada yang nyebut anggrek Ada yang nyebut benalu, ada yang buat apa ya Rumput, tolong infonya ya kan Ini jenis benalu atau jenis Anggrek bambu ya Ini rumpun bambunya sih Kalau gak salah dia itu bambu tali kan Coba kita lihat dulu ya Tuh Kalau saya melihatnya sih ini bambu tali ya Malu masih kurang paham berbambuan Ciri-ciri bambu talinya Kalau saya sih itu ini Rumpunya itu kotor Kotor dalam artian banyak ininya Jajak sama kesabangnya ya tuh Kalau gak salah ini rumpun bambunya itu Rumpun bambu tali Atau yang bambu apus itu ya Ciri-cirinya inilah Coba Tuh Ini kotor dalam artian Biasa banyak kayak gini nih Di bagian bawah Ini ada cabangnya Ada cabangnya Udah gitu ini apa namanya Bajunya itu biasanya gak terlupa sempurna Sedangkan dia kalau bambu temen Itu kalau gak salah ini Biasanya jarang di bagian bawah tuh Itu bambunya itu seringkali dia mengelupa sempurna Sehingga kelihatannya itu indah Gitu ya Kita lanjut Satu tadi ada senggani di pohon bambu Kita cek dulu ya Nih itu Tuh 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 Fakta ya Ini tuh Coba ada yang dia hidupnya nempel di pohon bambu Enggak Enggak dia ke tanah tetap Enggak kayak benda lalu atau enggak kayak anggrek Satu senggani ya Yang kedua Di bawah pohon bambu ini juga ada ini nih Yang tadi saya sebut ini Tuh Ini nih tuh Coba mencet agar-agar ini masuk Anggrek atau benalu ya Atau rumput Kalau disini terus terang Ada yang menyebut anggrek Ada yang menyebut benalu Ada yang menyebut rumput ya Tolong infonya yang kedua tuh ya Tuh banyak nih tuh Sakta ya Kalau ini justru nih tuh Sudah dipecah Tuh Jadi dia itu nempel di pohon bambu Ya kan Tuh Ini dia di akarnya Tuh Ini dia di akarnya Lalu yang ketiga Kita itu melihat nih ada nih Bekicot Hewan ya Bekicot pohon bambu Tuh Yang belum tuh Bekicot Tengkek ya Tengkek ini kan Itu bisa buat Pakan ternak Kayak bebek nih Bebek kalau sering dimakan Tengkek Dia itu nanti Cepat ngenduk Buat pakan ternak Terkadang juga ada sebagian Teman-teman kita Yang nyate bebek Apa nyate Bekicot Kalau kita sih gak pernah Ya bisa juga Kayak protein Misalnya Lalu Tengkek ini juga terkadang Dijadikan sebagai Bahan baku Kosmetik Atau sabun Atau apa Sebagai campuran ya Lalu Tengkek juga Terkadang ini Di jaga obat luka nih Ini kalau agar-agar Kebetulan Kena pisau Atau kena apa Di hutan Ini aja nih Dipecah ujungnya Nanti airnya Itu apa Lendirnya itu Buat Kok apa Di kompres Luka tersebut Di selalu cepat jembuh Lalu yang keempat Juga ada binatang nih Laba-laba Laba-laba Pohon bambu Kita lihat Fakta ya Laba-laba pertama Juga ada yang lainnya Nanti kita cari Coba Kita lihat ada beberapa ya Ini juga sarangnya nih Sarang laba-laba Kebetulan laba-laba aja Lagi kemana nih Sarangnya ya Ini juga laba-laba ini Ini sarang Fakta ya Fakta ya Ini nyamuk Kalau ini nyamuk Nah Lalu yang kelima nih kan Ini kalau kita Melihat Rumpun bambu Di pinggiran kayak gini Ini yang kegantung Itu biasanya kita tuh Mau Menyaksikan banyak Rebung-rebung Yang kegantung Ini ya Contohnya ini nih Yang kelima nih Berarti ini rebung ya Tuh Tuh Ini rebung calon Tuh ya Ketumbuh Ya Tuh ini Ini juga nih Kayaknya mau jadi nih Tuh ya Mau jadi dia Ya Nah kalau ini akar nih Jadi kalau Agan-agan yang kebetulan Mau Cari akar Buat beropat Itu ya Akar Ini akar Bambu Ini bisa Di pinggir kayak gini Gampang Tinggal kami nih Mau jadi ini rebung Ke bawah dia Ini juga tuh Ini juga tuh Ya tuh Yang ke enam Yang ke enam nih Lumut Bagi para peneliti Lumut Ini faktanya ya Jadi di bawah pohon Bambu itu Ada lumut kayak gini Jamur kita belum melihat Jamur ya kan Biasanya ada jamur Nah yang ke tujuh nih Jamur tapi jamur kayak gini Kan kecil-kecil banget ya Tuh Banyak tuh ya Jamur kecil-kecil kayak gini Nah Lalu yang gak kalah Banyak tuh ya Ini nih Kedelapan Rumput ini nih Sering tumbuh di Sekitar Rumput bambu Rumput apa ya kan Tentang-tentangnya kan Termasuk banyak nih Tuh Ya Banyak ya Lalu kalau ininya Ada yang Petuk enggak nih Enggak ada Kayaknya biasa semua Kalau yang Bambu doyong Ada banyak Kayak Pidoyong Ada yang doyong ekstrim Atau enggak Enggak Gak ada Dapat Mudah-mudahan Dan menghibur 8 kehidupan Di bawah Rumpun bambu apus Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Berta ajar channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe